Nah bagi masyarakat kota Lubuklinggau yang melihat tayangan ini ataupun Sumatera Selatan sendiri Yang melihat tayangan ini boleh menyimak kemungkinan bisa saja motor-motor yang pernah merasa kehilangan bisa melihat tayangan ini Dan bisa mengurusnya di gedung Satlantas Pores Lubuklinggau ataupun mendatangi kantor Satlantas Pores Lubuklinggau Nah ini merupakan motor-motor yang telah diamankan oleh Pores Lubuklinggau hasil ungkap kasus sebulan terakhir Nah rata-rata motor-motor ini diamankan oleh Satlantas Pores Lubuklinggau karena para pemiliknya ketika dirazia tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan berkendara Nah ini jenis-jenis motornya sendiri Nah disini juga ada beberapa kendaraan patak ataupun motor besar diantaranya ada yang ini adalah CBR Kemudian ini juga merupakan CBR dan ada juga kurang lebih ada tujuh ya kendaraan NMAC Nah ini kendaraan-kendaraannya yang diamankan dari para pengendara yang tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan berkendaranya Termasuk menurut informasi ada salah satu dep kolektor juga yang diamankan Ketika diamankan dia tidak bisa menunjukkan dokumen kendaraannya Dan motor ini ada jenisnya motor Kawasaki Ninja ya Nah ini jenisnya Ninja Kawasaki Ninja Nah ini juga jenis-jenis motornya Nah bahkan ini karena ini diduga disinyalir bodong membuat pelat kendaraan sendiri dengan nama ALIP Jadi pelat kendaraannya dicetak sendiri B44LIP atau biasa disingkat ALIP Nah ini jenis-jenis kendaraannya Jadi itu masyarakat kota Lubuk Linggau yang pernah merasa kehilangan motor Ataupun motornya hilang dicuri Dari parkiran ataupun dari rumahnya bisa melihat tayangan video ini Nah karena semua motor-motor yang diamankan ini rata-rata mempunyai surat sebelah Ataupun bahkan ada yang bisa dikatakan bodong Dan ini merupakan hasil ungkap kasus yang dilaksanakan oleh Polres Lubuk Linggau Nah rata-rata motor-motor yang diamankan ini Pengendaranya ketika dilakukan razia tidak bisa menunjukkan dokumen kelengkapan berkendara Nah sekedar informasi juga untuk masyarakat Lubuk Linggau Silahkan datang ke tempat ini Ataupun memeriksa ya Polres Lubuk Linggau Untuk melihat kendaraannya Apakah ada kendaraannya atau tidak Untuk syarat-syarat mengambil kendaraannya sendiri Tidak perlu ribet Masyarakat cukup menunjukkan bukti kendaraan Baik itu STNK maupun BPKB Termasuk apabila kendaraannya Surat-surat dokumen kendaraannya di lesing Berada di lesing cukup menunjukkan bukti pembayaran lesing Yang dibayar setiap bulan Nah sekarang dipasang polis lane Ini jenis apa om? CBR Yamaha CBR ya? R25 Oh ini R25 ya? R15 R15 atau R25? R15 Dan satu lagi Selain motor ada juga mobil ya Mobil Yang diduga mobil ini adalah Mobil bodong Yang diamankan oleh Polres Lubuk Linggau Nah ini plat Plat nomor kendaraannya BD1731NA Mobil ini merupakan hasil Ungkap kasus Polres Lubuk Linggau juga Ketika dilakukan razia Pemilik mobil ini Tidak bisa menunjukkan dokumen Kelengkapan berkendara Kalau Sekedar informasi lagi Kepada pemirsa tribun sumsel.com Motor yang diamankan ini Merupakan hasil ungkap kasus Razia Maupun ungkap kasus Polres Lubuk Linggau ya Khususnya Dan ketika dilakukan razia Pemilik kendaraan ini Tidak bisa menunjukkan dokumen Dokumen resmi kendaraan Baik STNK Maupun Dokumen kendaraan Aslinya Ataupun BPKB Demikian EGF Mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau Sakim Kona Kamu